Halo guys, bertemu lagi dengan Upin teman-teman Sekarang Upin bersama dengan motor super Upin nih Sudah kembali karena sebelumnya akan diculik Ternyata penculiknya membawa ke luar kota guys Pak polisi sudah bawa penculiknya ke kantor polisi dan akan diproses Sekarang tugas Upin menyembunyikan motor super ini Biar gak ditemukan sama orang lain Karena terlalu berbahaya kalau kita membiarkan motor super ini Ditemukan orang yang lain lagi guys Wah akan sangat sulit untuk menemukannya lagi Dan kita akan sangat kesulitan untuk mengejarnya Karena kalau motor super ini mengenai kendaraan lain Kendaraan itu akan terbang Ini adalah kendaraan yang kita pakai sering Untuk mengerjai orang di jalanan guys Waduh Upin harus segera menyelamatkan ini mobil Eh mobil ini motor guys Ayo kita akan bawa pulang Jadi ini jalan tol yang lurus menuju ke kota Upin Kita gak perlu belok-belok lagi nih Jadi Upin berjalan lurus aja terus kesana Wih hati-hati Pin Jangan sampai menabrak mobil orang Nanti bisa terbang Kita sebelumnya sering sekali mengerjai pak pol dengan mobil ini guys Wah mobil Lamborghini pak polisi Wah keren juga ya Oke kita langsung saja menuju ke kota Upin ya Sepertinya kita tar di rumah dulu ini motornya Eh kita tar di rumah dulu ya Biar aman Upin harus segera mengamankan motor ini Ketempat yang benar-benar lebih aman dari sebelumnya Biar gak bisa ditemukan sama orang lain guys Wah oke kalau begitu Terus-terus berarti ya Nah ini kita sudah dekat Dengan memasuki kota Upin dan Ipin guys Motornya ini harus taruh di Mana ya Upin tidak boleh taruh di Sembarangan tempat motor ini Karena Bisa ditemukan sama orang lain nantinya Wah bagaimana caranya kita melindungi motor ini ya Biar dia aman Biar gak ditemukan sama sembarangan orang Nanti bisa disalahgunakan ini motor super Wow Aku sama Ipin harus cari cara Kita harus temukan Tempat yang terbaik untuk motor ini guys Oke kalau begitu kita bawa ke rumah dulu Awas dia mau belok ini kayaknya Oke sudah sampai ya guys Upin sudah dekat Kita bawa ke rumah aja dulu Tapi Upin tidak boleh meninggalkan motor ini ya Kita harus Harus dekat terus dengan motor ini Sebelum dia mendapatkan tempat yang Aduh-aduh hampir kita berkes Tempat yang terbaik guys Tempat yang paling aman Wah Hei kenapa ini mereka suka belok tiba-tiba begini ya Neng Tadi di luar kota banyak sekali mobil polisi Kok di kota ini gak ada ya Apakah mobil polisinya Yang di kota ini cuma sedikit Tuh Gokil Ini kita sudah sampai guys Belok disini Nice Oke aman sudah sampai Wah kita harus taruh disini dulu Untung aja Rasi rumah Upin kosong Coba kalau ada mobil Pajero nya disini Pasti Upin kesulitan Wah rumput-rumputnya sudah sangat tinggi nih ya Aku harus mencari Tukang pangkas rumput Kalau begini ceritanya Biar rumputnya bisa dipotong Biar gak kesulitan Waduh coba lihat tuh Jelek guys Terlihatnya Disini Wah mereka sudah potong rumput Dis sebelah sini Tinggal Upin yang belum ya Tinggal Upin yang belum Rumput-rumputnya tinggi-tinggi disini Di depan rumah Upin Wah Bener guys Tinggal Upin yang belum Dan disini juga nih Aku harus minta mereka untuk Memangkas rumput disini juga Biar semua kompleks rumah Upin Oh ini juga guys Wah Kotor sekali terlihat Bagaimana mau terlihat Bagus kompleks perumahan Upin ini Semuanya rumputnya sudah pada tinggi nih Wah Kita tunggu Upin sebentar ya Kesini Baru Upin dan Upin cari-cara Untuk membawa ini motor super Biar Bisa disimpan di tempat yang aman guys Oke Kalau begitu Upin tunggu Upin di dalam rumah aja ya Let's go guys Kita tunggu Upin di dalam rumah aja guys Ayo masuk yuk Sampai jumpa